Sembilan dunia yang saling terhubung dalam mitologi Nordic Pasti udah gak asing di telinga kalian Tapi buat kalian yang masih penasaran sebenernya gimana sih sejarah tentang sembilan dunia ini Dan kenapa bisa terhubung satu sama lain Kalau misalnya kalian nonton video aku yang ngebahas tentang asal-usul mitologi Nordic Disitu udah aku jelasin awal-mula penciptaan dari awal sampai dengan akhir zaman Ragnarok Disitu sempet disinggung juga sedikit tentang sembilan dunia ini Nah kali ini aku mau bahas nih satu per satu Tapi sebelum itu sebenernya tau dari mana sih kalau ada sembilan dunia di dalam mitologi Nordic? Jadi dalam teks Nordic kuno menurut puisi poetik Eda Voluspa Nyebutin keberadaan New Heimar yang diterjemahin sama para sarjana sebagai sembilan dunia Nah orang-orang yang udah nerjemahin teks kuno Nordic ini tuh Henry Adams Bellows dan Jeremy Dodds Dari sini tuh kita tau kalau di mitologi Nordic ada sembilan dunia Kalau ngebahas tentang sembilan dunia Nordic mungkin gak akan lengkap kalau belum ngebahas Iggdrasil pohon yang terhubung dan menopang ke sembilan dunia ini Jadi Iggdrasil ini pohon yang gede banget dan jadi sentral atau pusat di dalam kosmologi Nordic Pohon ini tuh dianggap sangat suci karena itu para dewa sering banget pergi ke pohon Iggdrasil setiap hari buat kumpul di majelis pemerintahan mereka yang disebut folk mood Bentuk spesifiknya pohon Iggdrasil ini punya cabang yang menjulur ke langit dan ditopang sama tiga akar Akar yang pertama menuju sumur Urdarbrunn Akar kedua menuju mata air Helfergelmer Dan yang satunya lagi menuju sumur Mimisbrunn Kemudian kesembilan dunia yang terhubung sama pohon Iggdrasil disebut sebagai Asgard, Vanaheim, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Muspelheim, Svartalheim, Nivheim, dan Nidavellir Muspelheim Saat dunia masih kosong gak ada apa-apa cuma ada kehampaan yang disebut Ginungagab Dunia pertama yang terbentuk di bagian selatan itu Muspelheim Tanah api yang panas banget dan bercahaya Dunia ini tuh dikuasai dan dijaga sama Surt, makhluk raksasa yang bawa pedang api yang membara Alam Muspelheim ini punya peran penting dalam penciptaan maupun akhir dunia atau Ragnarab dalam mitologi Nordic Dalam narasi penciptaan Gilfagining oleh Snorri Sterlesen Api dari Muspelheim di sebelah selatan dan es dari Nivheim di bagian utara tuh ketemu di tengah Ginungagab Kemudian nyitain angin sepoi-sepoi Pas es dari Nivheim yang membeku ketemu sama api yang panas dari Muspelheim Otomatis kan esnya jadi cair Nah dari tetesan air inilah membentuk raksasa Imir Ini udah aku jelasin sebenernya di video aku yang mitologi Nordic pertama kali Kemudian selama Ragnarok, Surt dari dunia Muspelheim akhirnya ngebunuh para dewa dan membakar habis dunia pakai pedangnya Nggak kebayangkan seberapa mengerikan kekuatan Surt ini sampai-sampai bisa bunuh para dewa dan ngancurin dunia Nggak sampai situ lava cair dari Muspelheim yang berapi-api kemudian melahap seluruh dunia Jadi keadaan dunia balik lagi nih ke kehampaan atau Ginungagab Muspelheim juga berperan penting nih dalam pembentukan bintang dan waktu Jadi awalnya Dewa Odin, Vili, dan V Ketiga bersaudara ini tuh pergi ke Muspelheim buat ngambil percikan bara api Terus nempati di luar angkasa dan membentuk bintang-bintang yang diposisikan sedemikian rupa Sampai bisa dibedain dari pagi sampai malam Nah dari sini akhirnya dimulailah waktu Niflheim, kemudian dunia kedua yang terbentuk setelah Muspelheim yaitu Niflheim Menurut narasi Kilfagining Dunia Niflheim ini tuh adanya di bagian utara Yang berisi dunia yang gelap, berkabut, dan punya es yang dingin Terus di dalamnya ada sungai beku Elivagar dan sumur Hevergelmer Yang katanya ini tuh sungai purba yang jadi asal dari semua makhluk hidup Dan tempat dimana semua makhluk hidup bakal balik Tempat ini dilindungin sama naga besar yang bernama Nethok Kemudian air yang berasal dari Hevergelmer Ngalir ke dalam kehampaan atau gidun gagap Dan membentuk semacam kutub Hevergelmer ini juga dijaga sama Ivaldi dan putra-putranya Mereka ini tuh sekelompok urcaci serta prajurit yang bertugas mempertahankan kerajaan Hel Melawan raksasa es Kayak udah aku ceritain sebelumnya Kalau api dari dunia Muspelheim ketemu sama es dari dunia Niflheim Akhirnya membentuk raksasa Imir Selain itu juga pertemuan alam dingin dan alam panas ini Ngebentuk uap yang menciptakan alam kematian atau underworld Yang jadi tempat tinggal Hel, putrinya Loki Jadi bisa dibilang Muspelheim dan Niflheim ini merupakan alam primordial Jotunheim Kalau kalian udah nonton video aku yang penciptaan mitologi Nordic itu Kan Imir punya tiga anak tuh Oden, Vili, dan V Ketiga anak ini tuh bikin seluruh dunia dari potongan tubuh bapaknya Ngeri gak sih? Terus mereka ngasih ras giants atau raksasa Tempat buat ditinggalin Dan akhirnya terciptalah Jotunheim Etimologi nama Jotunheim sendiri tuh diambil dari kata Jotun yang berarti raksasa Dan Heim yang artinya rumah atau tempat tinggal Jadi secara keseluruhan Jotunheim berarti tempat tinggal para raksasa Menurut poetik Eda Voluspa Jotunheim digambarin sebagai tempat yang punya banyak bebatuan Tempat ini juga dipenuhi hutan yang dalam dan gelap Juga terdapat puncak gunung yang selalu terjadi musim dingin Pemandangan di tempat ini tuh suram banget Dan vibe-nya tuh kayak gak friendly gitu Mencekam Walaupun dipenuhi sama hutan belantara Tapi tanah di tempat ini tuh gak subur-subur amat Makanya gak heran kalau pemandangan di tempat ini tuh terlihat suram Meski begitu para raksasa yang tinggal disini mampu bertahan hidup Yang gak heran sih soalnya kan para raksasa ini punya fisik dan ketahanan yang lebih daripada manusia biasa Jadinya mereka tetep bisa bertahan hidup walaupun di tempat yang kayak gini Jotunheim juga punya sistem pemerintahan sendiri Jadi alam raksasa ini diperintah sama Theram Raja Raksasa Es yang ditakuti Kemudian benteng Utgard Kota utama Jotunheim dan tempat tinggal para raksasa Diperintah sama raksasa yang disebut Utgard-Loki Serta benteng-benteng lainnya termasuk Gastropnir dan Trimheim Midgard Setelah dewa bersaudara ngasih Jotunheim buat raksasa-raksasa Mereka pergi ke tempat yang jauh dan bikin sebuah benteng Yang terbuat dari alis imir alias Bapake Dan tempat ini dinamain Midgard Sebenernya kenapa Midgard ditembukin itu tuh supaya para dewa bisa melindungi diri mereka dari para raksasa Jotunheim Buat kalian yang nonton anime Attack on Siren Pasti familiar banget deh Arti dari nama Midgard sendiri berarti dunia tengah Yang diambil dari kata Mid Yang berarti tengah sesuai dengan penggambaran Midgard Yang posisinya tuh ada tepat di tengah pohon Iggdrasil Kemudian kata Gard itu berarti pagar atau kandang Karena yang kayak aku bilang tadi Midgard itu dikelilingin sama benteng atau tembok bagaikan pagar Sesuai dengan penggambaran Midgard yang posisinya tuh berada tepat di tengah pohon Iggdrasil Di Midgard, Odin dan saudara-saudaranya bikin kehidupan dari kayu apung Odin ngasih mereka nafas, kehidupan, kecerdasan, dan perasaan Sementara saudara-saudaranya, Vili dan Vey, membentuk ucapan, pendengaran, dan penglihatan Dengan demikian terciptalah manusia pertama, pria dan wanita Nama mereka Ash dan El Dan mereka dikasih tempat tinggal di Midgard sama para dewa Dari sinilah manusia mulai hidup di dunia Midgard untuk waktu yang lama Sampai pada akhirnya Midgard hancur ketika Ragnarok Jadi menurut Prosa Eda, di dalam laut tuh terdapat makhluk berbentuk ular raksasa yang disebut sebagai Yormongan A.k.a. Midgard Serpent A.k.a. ular laut Dia ngelilingin bumi dari dalam laut sambil gigitin ekornya sendiri Conan katanya saat ular ini ngelepasin gigitan ekornya Akhir dunia atau Ragnarok pun dimulai Dan ular ini bakal muncul dari lautan Mulai meracuni daratan sekaligus lautan dengan racunnya Hal ini sampai bikin laut bangkit dan menghantam daratan Dan akhirnya Yormongan bakal dilawan sama Dewa Thor pas Ragnarok nanti Mereka akan saling bertarung sampai mati Ya mereka berdua ini emang musuh bebuyutan, rifle abadi Jadi mereka berdua ini emang udah ditakdirkan bakal bertarung di akhir dunia Setelah itu Midgard dan hampir semua kehidupan di atasnya tuh bakal hancur Bumi tenggelam ke laut Tapi setelah itu bakalan bangkit kembali dan jadi subur juga hijau Penciptaan dunia baru pun dimulai Jadi ini kayak semacam siklus gitu yang terus menerus terulang kembali Asgard Setelah para Dewa bikin manusia di Midgard Mereka pun pergi ke pusat dunia dan bangun Asgard Tempat tinggalnya para Dewa sesuai dengan asal namanya Yaitu As yang berarti Dewa Mengacu ke anggota suku Aesir Dan Gard yang berarti kandang atau pagar Jadi secara keseluruhan tuh Asgard berarti kandang para Dewa Aesir Di Asgard para Dewa kemudian bangun sebuah aula bernama Glatsheim Yang di dalamnya itu ada kursi tinggi buat Odin Dan 12 kursi buat Dewa lainnya Semuanya ini dari emas yang mengkilap banget Kelihatan megah banget deh pokoknya Tempat yang paling sempurna yang ada di mitologi Nordic Di sini juga ada aula para Dewa Aesir Dewa utama mitologi Nordic yang kalau misalnya di mitologi Yunani itu ya di Olympians Sempat terjadi perang saudara gede-gedean antara suku Dewa Aesir dan Vanir Dan Asgard sempet hancur dalam perang itu Nah ini udah pernah gue bahas di video aku tentang perang Aesir Vanir Buat yang penasaran gimana ceritanya bisa dicek video aku yang itu Sama kayak Medgard, Asgard juga tuh ditakdirkan untuk hancur di saat Ragnarok Jadi pada saat itu Surt datang dari selatan ke Asgard Sambil bawa rombongan pasukan raksasa yang mengerikan Seperti biasa Surt ngancurin Asgard dengan pedang apinya Bersama-sama dengan pasukan raksasa lain Terjadi pertempuran epik di Asgard antara para raksasa dan para dewa Pada akhirnya Asgard akan hancur dan terlupakan Kehampaan akan meliputi semua yang pernah ada Jadi ya emang Surt ini tugasnya buat ngancurin semua kehidupan yang ada di dunia ketika Ragnarok tiba Vanaheim Kalau tempat tinggalnya para Dewa Aesir itu di Asgard Maka tempat tinggal para Dewa Vanir itu dinamakan Vanaheim Sesuai dengan namanya Vanaheim yang merujuk ke para Dewa Vanir dan Heim yang berarti rumah atau tempat tinggal Jadi Vanir tuh sekelompok Dewa yang terkait dengan kesuburan, kebijaksanaan, dan kemampuan buat melihat masa depan Bisa dibilang kekuatan Vanir tuh lebih identik sama sihir dan lebih dekat dengan alam Beda nih sama Dewa Aesir yang lebih menonjolkan kekuatan dan lebih terkait dengan tatanan dan fungsi sosial Meski begitu kekuatan Dewa Vanir dan Aesir bisa dibilang setara dan bisa disandingkan karena punya kelebihan masing-masing Nyort penguasa pertama Vanaheim juga sebagai Dewa angin, air, pelaut, dan layan Dewa Nyort punya dua anak yaitu Frey, Dewa Kesuburan Hujan dan Sinar Matahari Dan juga Freya, Dewi Cinta, Kecantikan, Kesuburan, dan Sihir Setelah perang, Aesir dan Vanir ngelakuin perjanjian Agar dari kedua belah pihak nih harus ada yang dijadikan Sandra Mereka terus pakat Dewa Nyort pergi ke Asgard sebagai Sandra Sementara Honir dan Mimir dari Aesir pergi ke Vanaheim Buat letak alam Vanaheim di dalam struktur pohon Iggdrasil tuh juga masih belum pasti Dan masih diperdebatkan tepatnya berada di bagian mana Tapi menurut poetik Eda dijelasin kalau Vanaheim itu berada di sebelah barat Asgard Tapi ada juga teori lain yang bilang kalau Vanaheim adanya tuh di antara Asgard dan Midgard Yang dipercaya sebagai alam yang dapat menjadi penghubung antara alam Aesir dan dunia tempat tinggal manusia Alfheim Alfheim jadi dunia tempat tinggalnya para peri atau elf Yang terlihat mistis dan indah banget Hampir mirip kayak surga Bisa dibayangin kalau Alfheim ini kayak gambaran dongeng fantasi dalam kisah dunia peri Mirip-mirip ini nih tempat tinggalnya peri yang ada di Lord of the Rings Sesuai namanya Alf yang berarti elf atau peri Dan Heim ya rumah atau tempat tinggal Alam Alfheim ini tuh berada di tempat tertinggi dan terhubung pada cabang pohon Iggdrasil Hampir setara sama posisi di mana Asgard berada Dalam prosa Eda diceritain kalau ada dua jenis peri Yaitu peri cahaya yang disebut sebagai Leosalfar Dan peri kegelapan yang disebut Dokalfar Tapi yang tinggal di Alfheim itu peri cahaya Peri cahaya dan terlihat gelep banget Para dark elf ini juga dianggap sebagai bentuk kejahatan dan hal yang negatif Jadi sifatnya tuh bertuak belakang dan jauh beda dari peri cahaya Di alam peri Alfheim ini juga terdapat istana tempat dewa Frey berkuasa di alam ini Jadi disini bukan para peri yang pemerintah tapi dewa Frey Asal usul Alfheim ini sebenarnya merupakan tempat pemberian dari para dewa untuk Frey Sebagai hadiah gigi Gigi Jadi ketika seseorang kehilangan gigi pertamanya Maka akan diberikan pemberian atau hadiah Mungkin karena itulah Frey jadi penguasa di alam peri ini Jadi keinget sama kisah dongeng per gigi yang sering diceritain waktu kecil gak sih? Svartalheim Kalau para peri cahaya tadi tinggalnya di Alfheim Maka para elf lain tinggalnya di Svartalheim Para dewa pernah datang ke dunia ini buat nemuin para dark elf di tempat ini Terus mereka ditugasin para dewa buat bikin tali ajaib yang dinamakan Gleipnir Tali ini tuh kuat banget sampai bisa ngikat serigala raksasa Fenrir Tali ini terbuat dari benda-benda yang udah hilang dari dunia ini Yaitu suara langkah kaki kucing Jenggot wanita Akar gunung Otot beruang Nafas ikan Dan ludah burung Sekarang tuh hal-hal ini udah gak ada lagi di dunia ini Walaupun tali ajaib ini tuh cuma setipis pitah sutra Tapi kekuatannya melebihi rantai apapun di dunia ini Gak heran bisa dipake buat ngikat serigala raksasa Fenrir Odin juga pernah ngirim Loki ke negeri para elf ini Buat nyari emas supaya mereka tuh bisa bayar utang darah mereka ke Raidmar Karena Loki bunuh putranya Ot Makanya dia minta Loki tanggung jawab karena kematian anaknya itu Sesampai Loki di negeri elf ini dia ketemu sama kurcaci Yang namanya Anvaredan Loki maksa kalo dia harus nyerahin semua emasnya Sifat Loki emang ngeselin banget sih di sepanjang cerita mitologi Nordic Kayak cuma dia aja sih yang berbuat banyak Dia inti masalahnya Tepik kocak juga sih Nida Valer Sama kayak Svartalheim Nida Valer ini tuh tempat tinggalnya para kurcaci Dunia ini diibaratin kayak bengkelnya para dewa Yang dipake buat bikin barang-barang dan kreasi yang luar biasa Karena di tempat ini tuh banyak pengrajin kurcaci Yang bisa bikin banyak barang-barang ajaib Kalo di mitologi Yunani Mereka nih mirip kayak Hephaestus dan Cyclops Nida Valer juga punya banyak banget sumber daya Buat bikin berbagai peralatan yang dibutuhin Suatu hari Loki berulah lagi nih Jadi Loki motong rambut emasnya Sif Istrinya Thor Siapapun yang diginiin pasti marah dong Soalnya sampe botek giks Gak nanggung-nanggung Makanya Thor saat itu langsung ngejar dan nangkep Loki Dalam keadaan yang marah banget Thor mau matahin setiap tulangnya Loki Tapi Loki mohon sama Thor Dia janji bakal nebus kesalahannya dan bikin rambut baru buat Sif Loki pun pergi ke Nida Valer dan nyari para kurcaci disana Supaya dibuatin rambut Tapi gak cuma itu Mereka juga bikin mahakarya lain yaitu Skitblan Sebuah kapal yang gak bisa tenggelam Dan juga Gungnir Sebuah tombak yang mematikan Gak sampe disitu Loki ngambil kesempatan Dia nyari Brog dan Sindri Ini pasti tau nih penggemar God of War Mereka ini pengrajin logam terbaik di dunia Terus Loki tuh memprovokasi mereka berdua Dengan nada ngejek dia bilang Katanya kalian pengrajin logam terbaik di dunia ini Iya emang kenapa? Nih liat nih gue punya barang-barang mantep yang keren Ada perahu yang gak bisa tenggelam sama tombak Mematikan yang keren banget Bisa gak kalian ngebuat barang yang lebih bagus dan lebih keren dari ini? Katanya pengrajin logam terbaik Oh jadi ente meragukan kemampuan kami Buat barang-barang gitu mah kecil Bahkan kita bisa buat barang yang lebih kuat Lebih keren dan lebih kece dari itu Yaudah buktiin Disini Brog sama Sindri tuh udah kepancing provokasi Loki Mereka pun bikin tiga benda yang gak kalah keren Yang pertama ada babi hutan berambut emas Yang bisa bersinar dalam kegelapan Glow in the dark Bisa berlari Menembus udara Dan juga air Kecepatannya jauh lebih cepat dari kuda Pokoknya sakti banget deh Benda yang kedua Yaitu dropnir Cincin emas yang bisa numbuhin 8 cincin lain yang identik di setiap malam ke-9 Yang terakhir Bisa kalian tebak benda apa? Ini adalah senjata palu ikonik Punya Thor yang sangat overpowered Mjolnir Kemudian Brog ngasih palu itu ke Thor dan bilang kalau Thor boleh mukul sekeras apapun yang dia inginkan Apapun yang ada di hadapannya Palu itu tidak akan gagal ngancurin apapun Kalau dia melemparkannya ke sesuatu Palu ini gak akan meleset dan selalu tepat sasaran Mjolnir juga gak akan terbang terlalu jauh dari Thor dan akan selalu kembali lagi ke tangannya Valhalla Valhalla dunia para dewa Diperintah oleh Odin Dan merupakan tempat para Viking yang tewas dalam pertempuran Pergi untuk mempersiapkan peristiwa Ragnarok Sesuai namanya Val Berarti yang terbunuh Dan Hol Yang berarti Aula Di Valhalla terdapat istana dan benteng yang megah dan indah banget Di atas istana ini punya atap berupa perisai Di tanah Valhalla yang luas ada pohon-pohon besar Glaser dan lerat Yang dahan-dahannya yang rindang menggantung di atas atapnya Di atap Valhalla ada makhluk-makhluk ajaib yang berkeliaran Kayak kambing betina hedron Yang mengkonsumsi dedaunan dari pohon lerat Dan menghasilin madu yang jumlahnya unlimited Gak ada habisnya untuk Einherjar Einherjar ini orang-orang yang meninggal bertarung sendirian dalam pertempurannya Disitu juga ada rusa jantan Aik Ternir Yang suka banget makan daun dari mahkota pohon lerat Para prajurit yang mati terhormat dengan cara terbunuh dalam pertempuran Disini mereka akan berpesta dengan Oden sampai Fajar Ragnarok Mereka disini tuh hidup seneng dan bahagia dan foya-foya Berpesta makan daging babi hutan Serimnir Yang disembeli setiap hari dan putuh lagi di malam hari Jadi di Valhalla ini daging babinya unlimited Mereka bisa makan sepuasnya disini Selain itu mereka minum madu yang berasal dari kambing hidrun tadi Unlimited juga madunya Dalam poetik eda jelasin kalau di dalam Valhalla Terdapat keajaiban arsitektur Contohnya Bilskirnir Aulanya Thor Yang di dalamnya berisi 540 pintu Dan 800 prajurit bisa masuk lewat satu pintu Selama Ragnarok ketika pasukan Yotun berbaris di Asgard Para prajurit Valhalla bakal keluar dari pintu ini Buat berperang di medan perang yang disebut sebagai Vigret Pada waktu siang di Valhalla Para Einherjar menghibur diri dengan bertarung di tempat latihan Disini setiap hari tuh mereka kalau gak sparring ya party Intinya mereka ini pasukan yang dipersiapkan sama Oden di dunia akhirat Valhalla Buat menghadapi Ragnarok Hel, Helheim Helheim atau yang biasanya cuma disebut Hel Adalah dunia tempat dimana jiwa orang mati berada Tempat ini ada di bagian terdalam di Nivelheim Bahkan merupakan tempat di tingkat terendah dalam alam semesta Nordic Jadi dunia ini tuh bisa dibilang dunia akhirat dalam mitologi Nordic Mereka yang meninggal karena usia tua atau penyakit Dan mereka yang tidak terbunuh dalam pertempuran Akan masuk ke sini Pintu masuk Helheim dijaga sama anjing yang mengerikan Bernama Garm dan Mothgoat Serta makhluk raksasa yang berbentuk elang Dengan sayap yang mengepak Membuat angin bertiup kencang Makhluk ini bernama Heres Felger Yang artinya penelan mayat Makhluk ini duduk di ujung dunia Dan menghadap ke Helheim Dunia Helheim ini dikuasain sama Hel Putri dari Dewa Loki Yang jadi Dewi Kematian Menurut beberapa sumber Hel dideskripsikan memiliki penampilan yang setengah hitam Dan setengah berwarna daging Deskripsi yang dimaksudin Buat tunjukin kalau dia setengah hidup Dan setengah mati Literally setengah mati Karena alasan inilah Para Dewa tuh ngirim dia ke Niflheim Yang gelap Dan jadi penguasa dunia kematian Helheim Para Dewa bilang Hmm Kalau dilihat dari penampilanmu yang nyeremin Nona Kayaknya kamu cocok deh Buat jadi penguasa di dunia kematian Kebayang gak sih Cuman gara-gara penampilannya yang kayak gitu Malah dimasukin ke dunia kematian Jadi keinget Cyclops sama Hackathon Cares Yang dimasukin ke Tartarus Karena penampilan mereka yang mengerikan Kasian banget ya Ternyata istilah keadilan bagi masyarakat good looking Itu udah ada sejak jaman mitologi ya Jadi di Helheim ini Conan katanya Jiwa orang mati yang masuk ke dalam sini Gak akan bisa keluar Ninggalin tempat ini Karena disitu ada sungai Giyol Yang gak bisa dilewatin Sungai ini mengalir dari mata air Hevergelmer Dan mengelilingi Helheim Bahkan para dewa sendiri pun gak bisa pergi Setelah memasuki dunia Helheim ini Alright That's all about Dunia-dunia yang ada di mitologi Nordic Tepatnya ada 9 Sesuai dengan map yang ada di pohon Iggdrasil Sebenernya ini di request lama banget ya Dari awal kayak Dari pertama kali banget Aku bikin video mitologi Nordic Mohon maaf baru dibuat sekarang Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahin Ada yang mau di request Ada salah pengucapan kata Mohon maaf Ada Mis Informasi Ya pokoknya mau di koreksi Mau request apa Tulis aja di kolom komentar Gimana kalau kalian pengen Tinggalnya tuh di dunia yang mana Kalau aku sih kayaknya aku pengen tinggal di tempatnya peri-peri yang indah Terang bercahaya deh All five As always thank you so much for watching Hope you guys like it and see you on my next video Bye Dalam narasi penciptaan Gil Wee Capek Buat kalian yang nonton anime Atak On Titan Yang diada Dan terhubung pada Cahang Di Valhalla Terhadap Dewi Loki Edewi Loki Hah Selamat menikmati Selamat menikmati